Intro Siapa sangka ketika kita berhubung mengenai Fuji, ternyata Fuji merupakan wanita yang kuat Hal itu semua tampak dari berbagai macam komentar ataupun serangan yang didapatkan oleh Fuji Mungkin salah satu faktornya ketika Haji Faisal mengatakan tidak diundang di pernikahan dari Torik Padahal niat datang Lalu pada saat yang bersamaan pada saat itu Fuji sedang sakit sehingga tidak bisa hadir Sehingga keluarga Fuji yang hadir hanyalah kakak Fuji Dan ketika itu terjadi banyak sekali komentar demi komentar ya teman-teman Baik yang menyerang maupun yang memberikan pendapat Kita semua mengatakan komentar demi komentar yang menyerang Fuji seperti apa Apalagi kita sebagai fans dari Fuji pasti memahami Apa yang akan dirasakan oleh Fuji menghadapi komentar demi komentar tersebut Pada akhirnya pada saat video ini dibuat Fuji menampilkan 7 orang yang ada di negara Indonesia Yang mempunyai wajah yang mirip seperti Fuji Kalau menurut teman-teman wajah mana yang paling mirip dengan Fuji Coba dong tolong tulis di kolom komentar Dari foto demi foto memang yang anak kecil memakai baju hitam itu mirip ya teman-teman Lalu dibawa anak kecil memakai baju hitam juga mirip Lalu orang yang menikah itu juga mirip dengan Fuji ya teman-teman Lalu bagaimana menurut teman-teman siapakah yang paling mirip dengan Fuji Dari ketujuh foto ini Tapi ketika kita berbicara mengenai kemiripan dengan Fuji Menariknya ketika kita coba mengulik ataupun mengintip pada kolom komentar Di sini ada sebuah pernyataan dari sahabat Fuji yang mengatakan Yang hatinya paling kuat nomor berapa Banyak orang menyebutkan nomor 1 dan nomor 1 merupakan wajah dari Fuji Pada saat kecil ya teman-teman Seperti yang telah teman-teman lihat pada video ini Dan kita semua mengetahui nama dari Fuji seringkali diserang oleh masyarakat Indonesia Bahkan ada juga fans yang mengatakan Kata Ria Ricis mau sebaik apapun kita Tapi kalau dari mata fans yang gak suka Pasti akan tetap salah ya teman-teman Dan mungkin itu yang dialami oleh Fuji Nama dari Fuji pasti mempunyai pembenci Dan kata pembenci itu yang mungkin seringkali menyerang Fuji teman-teman Tapi di satu sisi kita juga tidak bisa menyerang Fuji Karena terkadang terdapat fans dari Fuji yang menyerang orang lain juga teman-teman Jadi ini seperti kita tidak bisa menyebutkan siapa yang salah ataupun siapa yang benar Tapi menariknya Fuji tetap bisa menerima berbagai macam situasi yang terjadi Sebagai artis negara Indonesia Lalu kalau boleh tahu apa harapan dari teman-teman mengenai Fuji Apakah Fuji adalah wanita yang kuat? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!